Intro Selamat-selamat siang siswa-siswaku Bagaimana kabarmu hari ini Pada hari ini kita bersuwa lagi Belajar dari rumah bersama guruku Di SBO Hai, masih ingat dengan saya? Baik, akan saya perkenalkan nama saya Nama saya Paulus Deddy Setiaudi Biasa dipanggil Mr. Deddy Mr. Deddy setiap hari mengajar di SD Little Sun School Surabaya Seperti biasanya Mr. Deddy mengajar mata pelajaran agama katolik kelas 6 Kali ini membawakan tema tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata Tapi sebelum kita masuk lebih dalam Yuk kita melihat lebih dahulu Apa sih tujuan kita belajar pada siang hari ini Kok membahas tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata Kita lihat Yang pertama Siswa bersikap santun pada sesama dengan menggunakan kata-kata yang sopan Siswa menyebutkan kata-kata yang dapat membangun kepercayaan dengan sesama Siswa menjelaskan arti kerajaan Allah Siswa menjelaskan bentuk-bentuk perkataan Yesus yang menjelaskan kerajaan Allah Siswa menjelaskan peranan kata-kata atau sabda Yesus dalam menghadirkan kerajaan Allah Siswa menjelaskan perkataan yang dapat membuat orang lain percaya Nah sebelum kita melanjutkan lebih jauh untuk pelajaran ini Kita seperti biasanya Kita akan berdoa Kita akan berdoa bersama-sama Kalian dapat melihat dari layar Kita akan berdoa sama-sama Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Allah Bapak kami Engkau mengutus Yesus Putramu untuk mengajar kami Kata-katanya menghadirkan kerajaan Allah yang telah engkau janjikan Bantulah kami agar dapat meneladan perkataan Yesus dalam mewartakan kabar gembira Sehingga semua orang semakin mengenal engkau sebagai Allah sumber kehidupan kami Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus Mari kita lihat ke layar Mengapa sih kita perlu menyusun kata yang baik Nah anak-anak Sebelum kita masuk lebih dalam Mister mau bertanya kepada kalian Apakah kalian sudah mengerti Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial Betul Betul sekali apa yang kalian katakan Kalian jawab tadi Bahwa manusia itu tidak bisa hidup seorang diri Manusia membutuhkan sesama Nah di dalam kebersamaan dengan sesama itu Pasti perlu yang namanya komunikasi Komunikasi itu dapat berupa kata Bisa juga berupa non-kata atau non-verbal Yang dimaksud dengan non-kata itu misalnya Menggunakan simbol, tanda, lambang, dan segala macam Mari kita lihat contoh pada gambar disini Disini ada Oh ya ini gambarnya mister sendiri ya Ada kegiatan Disini ada komunikasi antar Pribadi Ada komunikasi kata secara bersama-sama Pribadi itu artinya gini Kita bicara satu orang dengan satu orang Nah ketika berbicara ini Kita dapat berbicara secara langsung Tapi juga melalui media Misalnya telepon, internet, surat, dan segala macam Dalam semuanya itu diperlukan kata Karena itu kita perlu menyusun kata yang baik Contoh misalnya Ucapan selamat pagi Untuk menyapa Seperti tadi Ketika mister menyapa kalian selamat siang Nah itu juga suatu ungkapan Kata-kata yang menunjukkan kita mau berkomunikasi Juga ketika di dalam kebersamaan Seperti pada gambar yang di bawah ini Nah disini Ketika kita mau menanyakan sesuatu Atau menyampaikan sesuatu Maka kita bisa menunjukkan kata instruksi Atau izin Mau menyampaikan sesuatu Maka akan disampaikan Mari kita lihat selanjutnya Mengucapkan kata itu juga perlu sikap Ada sikap santun Kalau permisi Kita katakan permisi Tapi kita jok 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 Kita tidak bisa menunjukkan itu satu permisi Yang menunjukkan sikap santun Nah Sikap santun yang lain misalnya Kita mau bertanya di dalam kelas Kita raise hand ya Kita bertanya Pak guru Saya mau bertanya Atau ketika kita mau ke toilet Minta izin Peace Mau ke belakang Nah misalnya Lalu keluar Bukan langsung berdiri dan pergi ya Itu yang pertama Yang kedua Sikap dengan kebenaran Kita mengatakan yang bukan yang bersifat Benar itu misalnya Kalau kita mengatakan seseorang Oh tadi orangnya datang Oh tadi teman saya Barusan masuk Nah itu berarti kebenaran Kemudian membangun Ketika kita melihat teman Seperti gambar di bawah ini ya Seperti gambar di bawah ini Ini menunjukkan kata-kata yang membangun Misalnya selamat Atas ketercapaian usaha Atau misalnya teman kita berulang tahun Selamat semoga panjang umur Nah itu salah satu contoh Kata-kata yang membangun Kemudian yang keempat Bertanggung jawab Bertanggung jawab itu misalnya Kalau kita sudah berjanji Oh nanti saya Kalau jadi ketua kelas Semua nilai akan seratus Nah kalau kita sudah berjanji Seperti itu Maka janji itu harus ditepati Itu namanya bertanggung jawab Nah kalau misalnya kita tidak bisa Menepati janji-janji itu Berarti kita belum bisa menunjukkan Orang yang berkata-kata dengan baik Nah anak-anak Dalam Oke dalam menyampaikan sesuatu Kita perlu melatih dengan kata-kata Anak-anak Sebentar lagi Mr. Daddy akan kembali lagi Untuk menyampaikan Mengapa kita perlu Untuk memiliki kepercayaan diri Nah Kita akan kembali lagi Jangan kemana-mana Tetap di belajar Dari rumah Bersama guruku Hai pemirsa Bagaimana kabar ada hari ini Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan Kali ini Cua Cuit hadir kembali Untuk memberikan penawaran terbaik Untuk Anda Cua Cuit Mark Solusi tepat untuk Stay healthy Stay positive And stay at home Caranya gampang sekali Cukup ambil handphone Anda Klik www.cua-cuit.com Pilih produk yang Anda inginkan Klik keranjang belanjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan Anda akan diantar kurir Mudah Cepat Cukup belanja dari rumah Dapatkan semua kemudahan berbelanjaan dari rumah Harga murah Belanja dari rumah M.Ku Cat kayu dan besi Halo Apa kabar teman Apakah kau tetap di sana Tepuk tangan Tepuk kaki Putar badan Mari memuji Tuhan Ayo kita kembali lagi Tetap Belajar dari rumah Bersama guruku Seperti Mr. Didi tadi katakan Bahwa Mr. Didi akan mengajak kalian untuk mendalami Mengapa Kita ini perlu memiliki kepercayaan diri Dan kita juga perlu dipercaya oleh orang lain Yuk kita lihat bersama-sama Nah ini kembali Mr. tampilkan Pengalaman Mr. ketika memberikan sosialisasi APP Di paroki gereja gembala yang baik Nah ketika Mr. tampil disana juga tampil saat ini di depan kalian Tentu karena Mr. dipercaya Tanpa Mr. dipercaya Tidak mungkin Mr. akan tampil disana Juga tampil disini Nah untuk dapat dipercaya itu dibutuhkan sebuah sikap Yang pertama kita memiliki kebiasaan berkata dengan jujur Meyakinkan Tidak bertele-tele Dan masih banyak lagi Untuk apa sebenarnya Kita ini Perlu dipercaya Yuk kita lihat Yang pertama Supaya Kita mempunyai banyak teman Seperti Mr. Kalau Mr. sebelumnya belum tampil Di layar kaca ini Tentu Hanya orang-orang yang pernah bertemu dengan Mr. Yang akhirnya kenal dengan Mr. Nah kalau Mr. sudah pernah tampil Di suatu tempat Seperti sosialisasi ini Disini otomatis Mr. akan punya banyak teman Sama seperti kalian bukan? Pasti diantara kalian pernah ikut lomba Karya seni Entah itu seni rupa Seni lukis Seni musik Kalau kalian sudah pernah dipercaya Dan tampil seperti itu Kalian akan mempunyai banyak sekali teman Jangankan tampil seperti itu Sebagai ketua kelas saja Kalau kalian sudah bisa memimpin teman Otomatis Kalian akan lebih dikenal oleh banyak orang Itu yang pertama Yang kedua Supaya dapat berhasil dalam hidup Apa maksudnya berhasil dalam hidup? Kita Kalian Saya Pasti punya cita-cita Nah kalau kita punya cita-cita Kita tidak bisa bergantung pada diri kita sendiri Kita butuh orang lain juga Karena orang lain itu akan mampu membantu kita mengembangkan cita-cita kita Misalnya Kalau masih SD Kalian akan belajar banyak sekali pelajaran Dari pelajaran-pelajaran itu ketika kalian mampu Oh saya pintar matematika Oh saya ini pintar IPA Oh saya ini pintar bahasa Dengan begitu kalian akan tahu Kemana kalian ingin melangkah dalam hidup Supaya berhasil itu Misalnya Oh saya ingin jadi dokter Maka untuk pelajaran IPA Sains Kalian perlu mendalami semua itu Misalnya Kalian ingin berhasil Untuk menjadi seorang Sainis Sainis Otomatis banyak lakukan penelitian Banyak belajar Itu caranya Kemudian Yang ketiga Supaya berhasil mengembangkan talenta Nah talenta itu kan banyak Ada pintar main musik Berpuisi Menulis Kalau kalian pandai-pandai semua itu Memiliki keunikan-keunikan talenta Seperti itu Jika kalian kembangkan Melalui orang-orang di sekitar kita Orang tua Guru Otomatis semua itu dapat bertumbuh kembang Mari kita lihat selanjutnya Nah Apa yang diperlukan Supaya setiap kata dapat membangun Kepercayaan dengan sesama Ini kembali Mister tampilkan Gambarnya Mister Pengalaman Mister Ketika Memimpin Dan memberikan renungan Ketika ada orang meninggal Nah Yang pertama itu Kita sudah saling kenal Jadi kalau kita misalnya Belum saling kenal Otomatis kita harus berusaha Bagaimana mengenal teman kita Mengenal orang yang baru kita kenal Kita harus akrab Karena mereka itu akan membantu Cara mengakrabkan Kita harus jaga perkataan kita Yang kedua Kita harus jujur Jujur ya Jujur itu Selain dengan perkataan Kita juga jujur dengan Perbuatan Jangan kita ngomong Tetapi Jatah gerak tubuh kita itu Sudah berbeda Yang ketiga Mengatakan Kebenaran Jadi kalau misalnya Teman Tadi Oh tadi teman Si A tadi Barusan masuk Kuh Mister Jadi seperti itu adalah Kebenaran ya Yang keempat Pendamaikan Jadi misalnya Ada teman yang bertengkar Bagaimana kita berusaha Mendamaikan Atau kata-kata kita sendiri Misalnya Kita salah dalam mengucapkan Kita mengatakan Maaf ya Nah itu ya Dan yang kelima Berkata dengan penuh keyakinan Penuh keyakinan itu artinya Ketika kita menyampaikan sesuatu Bukan apa ya Apa ya Apa ya Bukan begitu Tapi dengan Menjelaskan Itu dengan lantang Kemudian yang keenam Dapat dipertanggungjawabkan Jadi kalau misalnya Kita sudah Berjanji Kita membuat Keputusan Maka apa yang kita janjikan Apa yang kita putuskan Itu yang Harus kita pertanggungjawabkan Apa yang harus kita lakukan Yang ketujuh Ada keselarasan Antara kata dan perbuatan Jadi kalau misalnya Pandai Ngomong Tetapi perbuatannya Tidak cocok Maka itu namanya Bukan berkata dengan Benar Nah Seperti Mester disini Mester ketika Membawakan satu renungan Mester menyampaikan fakta Tentang orang yang meninggal Siapa yang orang meninggal itu Bagaimana hidupnya Apa yang telah dilakukannya Maka butir-butir ini Itu yang disampaikan Melalui penyampaian Semacam ini Bagaimana Apakah kalian sudah jelas Baik Mester akan kembali lagi Sebentar Untuk menjelaskan Darman Bapak kalian Untuk mendalami Kitab Suci Karena itu Jangan kemana-mana Tetap Belajar Dari rumah Bersama Guruku Hai Pemirsa Bagaimana kabar ada hari ini Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan Kali ini Cua Cuit hadir kembali Untuk memberikan penawaran terbaik Untuk Anda Cua Cuit Mart Solusi tepat Untuk stay healthy Stay positive And stay at home Caranya gampang sekali Cukup ambil handphone Anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang Anda inginkan Klik Keranjang belanjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan Anda Akan diantar kurir Mudah Cepat Cukup belanja dari rumah Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah Harga murah Belanja dari rumah Haduh Tidak bisa ngemol Lagi pingin shopping nih Pingin ini Pingin itu Gimana mau belinya cin Bingung Di rumah Belanja yuk Di Cua Cuit Tinggal order Call center 031-3333-3030 Tidak bisa ngemol Terima kasih telah menonton Hai kembali lagi bersama Mr. Daddy dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Nah anak-anak seperti tadi Mr. sudah katakan bahwa Mr. pada kesempatan ini akan mengajak kalian untuk mendalami tentang kitab suci terutama perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah. Yuk kita lihat. Nah disini ada perumpamaan seorang penabur. Tentu kalian sudah tahu bukan apa itu penabur. Coba Mr. mau bertanya dulu apakah diantara kalian ada yang suka bercocok tanam? Ada? Oh ada. Linter kalau begitu. Nah Mr. juga suka sekali bercocok tanam. Kalau bercocok tanam kita harus melihat dulu tanah tempat kita bercocok tanam. Jangan sampai kita menanam sesuatu tetapi tidak cocok dengan tanahnya. Ya. Misalnya kita mau menanam ubi, mau menanam jagung, menanam apapun. Kita harus melihat tanahnya. Nah pengalaman Mr. dalam berkebun. Kalau mau menanam sesuatu, kalau misalnya di tanah itu ternyata banyak semaknya, banyak batunya, itu harus dibersihkan dahulu. Jadi semaknya disingkirkan. Kalau ada batu ya dicongkel-congkel batunya. Nah kalau sudah semaknya hilang, batunya hilang. Selanjutnya kita ambil cangkul. Kita cangkul, 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 cangkul sampai tanahnya itu bisa terbalik. Yang di dalam bisa di luar, yang di luar bisa di dalam. Ditambah dengan pupuk, ditambah dengan air supaya apa? Tanahnya subur. Kenapa kok harus disingkirkan semaknya? Kalau kita menanam, sementara ada semak belukar di situ. Tumbuhan yang kita tanam tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Terhimpit dengan semak belukar. Kalau kita tanam di tanah yang banyak batunya tidak bisa tumbuh. Kenapa? Akarnya tidak kuat. Karena itu semaknya disingkirkan, batunya disingkirkan. Otomatis tanahnya akan murni tanah dan itu menjadi tanah yang baik. Kalau sudah, maka kita bisa menanam. Nah untuk menanam ada caranya. Misalnya, kalau petani atau peladang, biasanya sebelum langsung menanam di lahan yang besar, mereka melakukan penyemaian. Seperti gambar ini. Nah ini namanya penyemaian. Bijinya disemaikan dulu. Caranya membuat bedeng. Jadi tanahnya, beberapa tanah dibuat bedeng, dicangkul-cangkul. Modelnya kalau kalian melihat makam. Nah seperti itu bentuknya, seperti makam gitu ya. Yang orang selesai dikuburkan kan tanahnya mengunduk seperti itu. Tapi tidak mengunduk runcing. Mereka datar lalu, biji-biji itu disemaikan seperti pada gambar ini. Disemaikan, tambah air, disemaikan gitu ya. Kalau sudah mulai tumbuh, maka dipindahkan. Namanya ke bedeng yang lebih luas lagi. Jadi di bedeng yang lebih luas itu ditambahkan dengan kayu, dibuat lubang. Dibuat lubang lalu, apa yang tadi sudah disemaikan, sudah tumbuh, maka ditanam di sana. Nah sekarang, mengapa kok Yesus menggunakan perumpamaan? Ya. Karena begini. Kita ini kan sulit untuk memahami apa itu kerajaan Allah. Maka dengan perumpamaan-perumpamaan itu akan memudahkan kita untuk mengerti apa sebenarnya kerajaan Allah itu. Mari kita lihat. Nah, seperti mister tadi katakan. Ternyata, Yesus juga menggunakan perumpamaan yang sama ketika seseorang menjadi penabur. Ketika seseorang bertani. Disini ada empat jenis tanah. Tadi sebutkan tadi, ada tanah yang bersemak duri. Nah, kalau tanah itu bersemak duri, seperti mister tadi katakan, akan terhimpit. Kalau sudah terhimpit, tidak bisa tumbuh dengan baik. Lalu ada tanah yang berbatu. Kalau tanah yang berbatu, ketika kita menanam sesuatu, tidak bisa mengakar. Akar. Lalu ada lagi di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan, itu akan diinjak orang tidak bisa tumbuh. Bahkan ayam, burung bisa memakannya habis, tidak jadi. Nah, tanah yang baik adalah tanah yang subur. Lalu benih apakah yang ditanamkan, yang dimaksud oleh Yesus, itu adalah sabda Tuhan. Setiap orang menerima sabda Tuhan berkaitan dengan jenis tanah. Nah, kalau kalian jenis tanah yang manakah yang kalian miliki? Apakah bersemak, apakah berbatu, apakah seperti pinggir jalan, ataukah tanah yang subur? Sekarang kita lihat, selanjutnya. Apa itu kerajaan Allah sebenarnya? Mari kita lihat di sini. Kerajaan Allah itu, kalau misalnya gini. Ketika kita bisa hidup berdamai dengan semua agama ya. Tanpa membedakan. Kemudian, kita bisa hidup rukun. Kita bisa membagiakan orang. Itulah sebenarnya kerajaan Allah. Ketika seseorang merasakan damai, rukun, bahagia, sejahtera. Itulah kerajaan Allah. Nah, hidup sesuai dengan teladan Yesus dalam berkata-kata. Tadi sudah Mr. katakan. Yang pertama, pemakaian kata yang tepat. Kemudian menunjukkan kebenaran. Kata yang berwi bawah. Kata yang membangun dan menggerakkan. Kata yang menegukan. Kata yang menyembuhkan. Kata yang menegur. Berani mempertanggungjawabkan kata-katanya. Dan membangun sikap hati yang luhur. Kita lihat lagi. Sekarang refleksi bagi kita. Apakah aku sudah menjadi tanah yang baik bagi sabda Tuhan? Apakah aku sudah hidup sebagai orang Kristiani yang mengeluarkan kata dari hatiku yang baik? Apakah aku benar-benar dapat membangun kepercayaan dalam diri teman dengan cara yang benar? Adakah perkataanku yang merusak hubungan dengan teman? Ataukah justru sebaliknya membangun hubungan yang baik sebagai saudara? Kita lihat sekarang rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kata-kata dapat menggerakkan seseorang melakukan sesuatu. Dua, kerajaan Allah itu keadaan yang sejahtera. Adil, damai, penuh kasih, suka cita, dan bahagia. Tiga, Allah sendiri yang memerintah dalam kerajaan Allah dengan penuh kasih dan kebaikan yang menyelamatkan. Yang keempat, orang yang menghidupi sabda Allah akan mampu mengeluarkan kata-kata yang membangun, meneguhkan, menyembuhkan, dan membangkitkan semangat seseorang. Nah, itu tadi baru penjelasan. Sekarang tugas. Yuk kita lihat. Menuliskan kata-kata berupa slogan yang dapat membuat orang lain percaya kepada kita. Satu, tugas dikerjakan pada buku tulis dan ditambahkan hiasan. Yang kedua, difoto lalu dikirimkan kepada guru agama katolik masing-masing. Mister, contohnya seperti apa sih? Gampang. Anda jujur, kami percaya. Itu contohnya kalau membahas slogan. Tapi kan jangan menyontek Mister, kalian bisa mencontoh yang lain. Bagaimana? Sudah paham? Yuk. Pajaran kita sudah selesai pada hari ini. Tapi sebelum mengakhiri, ayo kita berdoa dulu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melalui Yesus, engkau menyampaikan kehendakmu dan mewartakan kerajaanmu melalui ajaran serta kata-kata yang dapat dimengerti oleh manusia. Melalui kata-kata, Yesus juga setia terhadap kehendakmu. Ia lakukan untuk mengenapi sabdamu di dalam kitab suci. Serta demi terwujudnya kerajaanmu. Ajarilah kami untuk bersikap bijak dalam perkataan. Sehingga dapat berperan serta ditelah memwujudkan kerajaanmu di lingkuan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, anak-anak pertemuan kita sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan Mr. Dedy dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Sampai jumpa! Sampai jumpa!